Intro Halo Sahabat Undiksa Om Swastiastu Salam Harmoni Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menyapa Anda dalam bincang Ganesa Prestasi membanggakan kembali niraih oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesa Kali ini datang dari Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM tahun 2023 Nah tim dari Undiksa ini berhasil meraih juara 3 pada divisi Mikro Teaching Digital Lalu seperti apa kesan-pesan mereka setelah mendapatkan juara 3 pada Lomba LIDM ini Dan apa sebenarnya yang memotivasi mereka ikut serta dalam ajang yang satu ini Kita akan ngobrol langsung bersama dengan ketua tim dan juga perwakilan dari tim Undiksa yang ikut serta dalam ajang ini Untuk ketua timnya kita bersama dengan Niwayan Ani Puspitasari dan juga ada Oke halo Ani Dan juga di sampingnya sudah ada perwakilan ya Salah satu dari anggotanya yakni Gede Yuda Aditya atau yang bisa kita panggil Yuda ya Halo Yuda Oke gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat baik Oke terima kasih ya terima kasih banyak sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk kita undang untuk ngobrol dan berbagi nih Motivasi dan semangat mungkin ya untuk rekan-rekan kalian sahabat Undiksa yang lainnya Agar ya maulah untuk ikut berkontribusi untuk ikut serta dalam ajang-ajang Lomba yang sejenis maupun yang lain nanti gitu Oke sebelumnya saya mau tanya kesannya seperti apa nih setelah mendapatkan juara 3 pada Lomba Ini kan ajang nasional juga ya Lumayan bergensi juga Anik dulu deh sebagai ketua tim Kesannya yang pasti senang banget ya Jadi kalau ngeliat atau flashback lagi ke hari itu Emang kita tuh sebenarnya gak nyangka aja Karena kita udah negative thinking lah sama respon juri gitu Jadi beberapa teman-teman nanya kayak nih gimana nih kira-kira dari respon juri Gak tau gitu Bilangnya gak tau gak tau liat aja nanti gitu Dan teman-teman juga dari respon itu sih kemarin tuh sempet ada Oh gitu ya kayak agak sedikit down Pesimis gitu ya Pesimis cuma waktu disebutkan juara 3 tuh Undiksa gitu Nah kebetulan untuk divisi mikroteaching kan ada 2 tim Jadi pertamanya saya kira tim satunya gitu Pertamanya tapi berdua wipe out gitu Tuh jadi langsung terkejut langsung ya seneng lah pastinya Senengnya udah gak bisa dibayangkan senengnya kayak gimana gitu Oke nah kalau boleh tau sebelum ke Yudana gini Berapa sih tim Undiksa mengirimkan tim ke LIDM di final ya? Oke kalau di final yang berhasil masuk dari Undiksa tuh ada 3 tim Dari 2 divisi yang berbeda Divisi mikroteaching yang saya giniin juga Sama divisi 1 divisi inovasi teknologi pembelajaran ITDP Oke tapi dari 3 tim yang masuk final itu tim kalian lah yang berhasil dapat juara 3 ya Baru 1 tim Baru 1 tim Oke gak apa-apa yang penting sudah ada yang membuahkan hasil Kalau Yudha sendiri kesannya seperti apa nih? Jadi karena ini juga kan baru pengalaman pertama gitu Jadi sangat perkesan lah gitu bagi saya Dan itu juga gak nyangka aja gitu Ternyata apa namanya usaha-usaha yang kita lakuin selama kurang lebih berapa? 6 bulan Eh 1 bulan ya 1 bulan 1 bulan itu terbayar ternyata Iya Oke Dan juga memang dari kami juga Memang sangat excited gitu Untuk lombanya Jadi memang sangat Apa namanya Kita berusaha keras sekali untuk bisa mendapatkan Oke dimaksimalkan lah ya Segala upayanya gitu ya Selama 1 bulan ini sendiri Nah tadi kan saya sempat menyinggung bahwa Yudha ini salah satu perwakilan dari anggota timnya Ani sendiri Boleh dikenalin mungkin Ani anggota tim yang lain yang belum kesempatan nih Untuk kita undang juga bersama Karena gak cukup ya Oke Siapa aja nih di tim kalian? Oke Jadi di tim saya itu ada 2 anggota lagi Atas nama Wayan Pancadana Dan juga Putri Eudhita Asya Prunomo Jadi keduanya sama-sama berasal dari Prodi dan juga semester yang sama Semester 6 Prodi PTI Oke sama-sama semester Bukan semester tua ya Semester yang udah sibuk-sibuknya Ini teman-teman gitu ya Oke Boleh tau gak sih persaingan pada saat Di final saat itu seperti apa? Baik Jadi untuk Karena ini lombanya tertutup ya Dalam artian gini Jadi setiap tim yang presentasi itu Dia punya ruangan sendiri untuk presentasi Jadi kami tidak sempat melihat Bagaimana presentasi tim-tim lain gitu Setidaknya itu yang kami alami Namun kami bisa memantau Kira-kira dari bagaimana Kualitas tim itu dari video mengajarnya Dan dari video mengajarnya itu Ya kami membangun kepercayaan diri lah gitu Kayak oh bisa gitu Jadi kayak apa ya Afirmasi diri dan afirmasi tim sendiri gitu Jadi persaingannya cukup ketat sih Karena kemarin yang juara 1 Itu dia membawakan pembelajaran Tapi tidak pada anak-anak normal Dalam artian dia membawa pembelajaran Pada anak-anak kebutuhan khusus Yang mana itu pasti dapat Poin plus dan nilai plus sendiri dari juri Namun kita tetap optimis sih Pada media pembelajaran Inovasi pada pembelajaran yang kami bawakan Sehingga ya Pada saat presentasi pun Kita udah bilang kayak Ya udah go with the flow aja Kita udah nyiapin banyak Dan kita udah Apa ya Ngasih sesuatu yang lebih gitu Mungkin Tidak mungkin lah ini gak dilihat sama juri Tidak mungkin lah menghianati dari usaha Kalian yang sudah kalian lakukan gitu ya Kalau boleh tahu Inovasi yang kalian tampilkan apa? Namanya articulate storyline ya Itu inovasi pada media pembelajaran Jadi itu gak kayak powerpoint biasa gitu ya Jadi itu didesign memang lebih interaktif Yang mana kami sesuaikan Memang pada kebutuhan peserta didik Karena kan kita di SMHTI Bali Global Jadi kecenderungan peserta didiknya itu Tipenya visual gitu Suka yang interaktif Dan suka yang banyak gambarnya gitu Gak suka yang full text Apalagi membaca itu Kayak anak-anak SMK gitu Kayak gak suka banget gitu Jadi ya karena Rekan-rekan saya itu sangat hebat-hebat Mumpuni di bidang pembuatan medianya itu Jadi saya challenge aja gitu Kenapa buat PPT biasa Articulate storyline Bisa gak pakai articulate gitu Terus teman-teman saya juga Ya lagas-lagas lah Kalau bahasa balinya Ya gak mudah gas gitu Oke Yudah ada yang ingin ditambahkan mungkin Oke Untuk media kami kan Memang memilih untuk Articulate storyline Karena memang Dari Kemampuannya itu Memang bagus gitu Selain itu juga mempermudah Siswanya Dalam melakukan Atau melihat Materi gitu Karena itu juga bisa Diakses Melalui website Kalau kita bisa Publish Jadi memudahkan juga Untuk siswa Untuk memperhatikan Materi yang diberikan Jadi itu juga Nilai plus Oke bisa diakses di website Apakah ini udah bisa diakses Untuk saat ini Masih dalam proses juga Sebenarnya bisa Kalau ada link Jadi kayak untuk Prosesnya itu kita Pakai GitHub ya Memanfaatkan GitHub Jadi bisa aja Kapanpun diperlukan Itu ya Bisa Oke Boleh tahu gak sih Sebenarnya Apa yang Memotivasi kalian Untuk ikut serta Dalam LIDM ini sendiri Karena kan tadi Kalian bilang juga Lalu udah semester 6 Biasanya semester 6 Ya udah mau fokus Untuk selesai Tungguan akhir Biasanya ya Ini kenapa Kok masih mau Disibukan dengan Kegiatan lomba Oke Andik diri sendiri dulu Oke Waktu itu sebenarnya Kita mempersiapkannya Udah dari waktu Semester 4 Tahun lalu Dan kebetulan tahun lalu Yang disunjuk jadi Tuhan rumahnya itu Diksa Namun karena Bertepatan Tahun lalu itu Kalau gak salah Bertepatan dengan G20 ya Tahun lalu benar Mungkin itu salah satu Kendala yang membuat LIDM itu Gak ada dananya Dibilang Terus diundur Sampai akhirnya Diputuskan Tahun lalu itu batal Nah Terus koordinator Pada tingkat Lembaga Bu Eka Itu memanggil kami lagi Dan kami diarahkan Ke ruang prodi Gitu Dan Meminta kami Untuk ikut Gitu Dan Ya Kalau boleh jujur Motivasi awalnya Kami nanya Ini dimana Di selenggarakannya Finalnya Di Bandung Ya jadi Itu sebenarnya Motivasinya disitu Sebenarnya Oh Pengen jalan-jalan ke Bandung Pengen jalan-jalan ke Bandung Gitu Buat Dari awal pun Nggak bilang kayak Pokoknya harus ke Bandung Gitu Pokoknya Gitu Tapi ide waktu itu Sudah ada apa belum Udah Karena ide articulate storyline Itu udah dari Tahun kemarin Jadi sekarang itu tinggal memantapkan Dan Kita revisi banyak Itu di bagian RPP-nya aja Modul ajarnya Itu banyak banget Direvisi Dan Itu kayak Revisinya itu Ya Ya itulah Mati-matian Kayak Oh ternyata Buat RPP Atau modul ajar Itu emang sesusah ini Kebetulan juga Waktu itu lagi PLP Jadi ada banyak referensi Untuk modul Dan yang terbaik Saya tuangkan Di modulnya Kayak gitu Oke Ya itung-itung kalian Apa namanya ya Penyesuaian lah Nanti kalau mau tugas akhir Kan seperti itu juga Bener-bener Bener mungkin ya Oke Kalau dari Yuda sendiri Kok mau diajakin sama Andi Untuk ikut Lomba ini juga Apa enggak takut ya Kebagi waktunya Biasanya kalau cowok-cowok Waktu nongkrong kah Atau main game Kebuah Jadi sebenarnya sih Takut sih Sebenarnya ada Ikut untuk Kalau misalnya Kehabisan waktu Untuk hal yang lain Cuma karena Saya juga ngeliat Teman-teman Memang sangat Apa namanya Antusias itu Untuk ikut Jadi saya juga Harus ikut 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 untuk melakukan Lombanya tersebut Jadi sebenarnya Motivasinya Datang juga Dari teman-teman Juga sebenarnya Teman-teman yang udah Semangat Untuk buat FPP Dan yang lainnya Jadi saya juga Harus ikut semangat Iya Jadi Apa namanya Melihat Antusiasme Dari teman-temannya Sendiri Buat kamu juga Ikut terpacu Oke Kalau boleh kita Flashback Mungkin pada saat Awal-awal kalian Proses ya Misalnya Padahal itu dari Semester 4 Misalnya dibilang Setahunan lebih Kalian Bersiapkan Tapi yang Matangnya itu Sembulanan Bagaimana sih Proses yang harus Kalian lalui Sampai akhirnya Bisa lolos ke final Karena ini kan Gak mudah juga Untuk akhirnya Sampai lolos ke final Yang pertama Pastinya Niatnya ya Kayak Niat Gini Kadang-kadang Sebelum-sebelumnya Juga Saya Nemuin Kalau ada Prinsip yang berbeda Yang saya bawa Pada LIDM Tahun ini Makanya sampai Mendulang juara Mungkin ya Jadi yang pertama Itu Dari segi Keniatan Dimana Kadang-kadang kan Kalau kita lomba Memang Semua orang Tujuannya untuk menang Tapi gak mau Ngasih effort Biar menang Gitu Jadi disitu Disini saya kasih Ya effort lah Bisa dibilang ya Jadi effortnya Saya lebihin disini Terutama pada saat tadi Modul Jadi saya Nyari referensi modul itu Saya minta ke dosen pemimbing Ibu punya referensi modul Gak modul yang paling bagus Itu kayak gimana sih Menurut ibu Kasih doang Tolong Jadi Kita gak dikasih modul Modul Guru Guru biasa Jadi Kalau gak salah itu Apa ya Kalau program guru itu Lupa Pokoknya Dari Modulnya itu Hasil dari Pelatihan Profesi guru PPG Benar Dari PPG Jadi itu Saya pakai contoh Saya implementasiin Dengan Saya sesuaikan juga Dengan Problem based learning Jadi gak cuma Satu modul itu aja sih Ibunya juga Gercep banget Nyari Pembimbingnya Gercep banget Nyari Beberapa Beberapa Contoh lainnya Misalnya kalau problem based learning Ini sintaknya Harus masuk disini Ini harus ini Ini harus ini Pokoknya standarnya Tinggi lah Ditetapkan pada saat itu Karena Kita Awalnya sih Pengen Ke Bandung aja dulu Nanti deh finalnya Kalau Kalau mau Finalis Jadi kan Modulnya harus rapi Kayak gitu Jadi Apapun yang diminta Isin aja deh Semua Mendetail Kayak gitu Terus juga Nanti Timbalah pada saat Take video Nah ini sebenarnya Paling challenging Dari kelompok kami Yang bisa Saya sharing disini Jadi Saya kebetulan Sebagai guru Waktu itu Nah Kami melakukan Dua kali take video Di dua SMK yang berbeda Jadi Di SMK Yang sebelumnya Itu Kebetulan Tim Media saya Bayan Pancadana Itu Berhalangan hadir Sehingga Kami meminta Bantuan pada tim Di fakultas Namun pada saat itu Cuacanya mendung Cuacanya mendung Dan Jadi hasil Pengambilan kameranya Itu Pada kamera Itu gak jernih Nah Karena Terus Pada saat editing Saya serahin filenya Ke dia Dan dia bilang Aku Gak mau editing video Kayak gini Gitu Tapi ini udah Hamil tiga Gimana Gitu Bisa gak Besok Dan besok Itu hari Jumat Hari pendek Dan itu bertepatan Sama ujian sekolah Kayak Ampun Tolong Ini gimana Gitu Habis itu Kebetulan Ini dukungan Dari fakultas Dan prodi Yang cukup luar biasa Jadi Malam itu juga Itu jam 10 malam Saya ingat banget Langsung telpon Bu Eka Dan juga Bu Yudian Bisa gak dibuatkan surat Untuk ke SMKTI Bali Global Kebetulan Ada PLP Di sana Terus saya juga Koordinasi sama teman Teman sekelompok saya Putri Eudita Itu PLP Di sana Nah Saya suruh lah Ngelobby dulu Coba lobby aja dulu Dan Sampai akhirnya Besokannya Itu jadi Take video Dan itu Cuma dikasih Waktu 2 jam Untuk take video Ya walaupun Videonya itu Durasinya 10 menit Cuma dari persiapan Itu membutuhkan Waktu lebih Dan alhasil Kita emang 2 jam Itu kurang Jadi Gelobi lagi Ke Kebetulan Ya boleh ya pak Untungnya ya mungkin Karena basisnya Swasta Jadi lebih Luos dan lebih Fleksibel Jadi thank you juga SMKTI Ibat global Karena udah Udah Memfasilitasi kita Sampai sebegitunya Jadi Nah di take-an kedua Itu barulah Saya konfirmasi Sekali lagi Sama pance Jadi C gimana gitu Terus dia bilang kayak Ya tenang aja Kayak serahin sama aku Gitu Kayak aku percaya Jadi setelah itu Kebetulan Anaknya emang Gini ya Karena Yuda juga nemenin Jadi kebetulan Tim saya tuh Orangnya karena gercep-gercep Dan dia juga gercep Peditingnya Jadi kita Waktu mengumpulkan Itu Gak ada masalah Cuma terkendalanya Adalah Karena Menurut saya Sistem di LIDM Ini cukup Dibilang Buka rumit sih ya Kayak Iya bisa Dibilangnya gitu Rumahnya rumit Karena Karena itu Harus mendaftarkan Akun dulu Ke rektorat Belum lagi Waktu itu Akunnya itu Ada bermasalah Gitu Waduh Ini saya sampai Kalau ada Pak Wiranya Saya mau mention Udah berapa kali Saya neror Pak Wiranya Pak ini gimana nih Anggota saya Ada yang belum masuk Itu yang pertama Udah di inputkan ke sini Udah Udah Tapi belum masuk Kesalahan sistem lagi Itu kayak Aduh gimana Gak mungkin kan Anggota saya Nanti Hilang nih Satu Padahal Kerja kerasnya Baru-baru Gimana nih Pak Gimana Gimana Pak Sabar deh Sabar Pak Wiranya mungkin Sampai capek ya Karena kan ada Banyak tim juga Yang memiliki Kendala serupa Gitu Jadi ya Sampailah Pada waktu itu Di Hamin 2 jam Itu baru Akunnya baru pulih Jadi baru Kekumpul Dan setelah itu Baru lega Akhirnya Sekarang Tiga Bilang sama teman-teman Serahin ke Tuhan aja Dan ke tangan Dewan Juri Tangan Dewan Juri Dan ke Tuhan Oke Ternyata Lumayan Menarik ya Perjalanan Dan prosesnya Kalian sampai Akhirnya bisa Ke Bandung Akhirnya jadi ya Bandung Oke Nah Tadi kan Sempat diceritakan Bahwa Lika Likunya Banyak sekali Sempat sampai ganti Apa namanya Sekolah lah Itu Ya emang Mahasiswa Kayaknya semuanya Sukanya sistem kebut Gitu ya Ya bener Sistem kebut Oke Apa yang membuat Nah sebelum itu Mungkin Udah bisa dikasih tau dulu Nggak sih Siapa pembimbingnya Yang tadi kan Dimension terus ya Ternyata ibunya itu Sangat berjasa juga Untuk membuka Apa ya namanya Mata kalian Biar lebih bagus lagi Modulnya Oke Untuk pembimbing kami Itu Bu Desi Jadi Jadi Bu Desi Memang sangat Orangnya kan Memang sangat Teratur Jadi Pemberian Materi Dan juga Ketika itu kan juga Ibunya sempat Jadi juri juga Pas kita-kita latihan ini Nah disanalah Kita juga Belajar dari Ibunya juga Kayak gimana Cara kita harus Menjawab Dan juga Kayak gimana Harus presentasi Jadi dari sana Kita juga belajar Banyak ya Yang saya Pajari dari Ibunya Oke Luar biasa Nah tadi kan Dari proses Yang diceritakan Sama Anik tuh Menurut saya Lumayan Complicated Sekali Nah pasti Banyak juga Niterasah Sahabat undik Seluruhan sana Yang berpikir Aduh kalau aku Di posisinya Anik Kayaknya Udah lah Udah hamil 2 jam juga Mending gak usah deh Coba yaudah Batal mungkin Tahun depan aja Jadi coba Pikirin Anik Waktu itu Kenapa masih Mau untuk Mempertahankan Dan lanjut Gitu ya Untuk Ikutan juga Di ajang ini Itu apa sih Kalau boleh tahu Selain mau ke Bandungnya Iya bener-bener Yang pertama Ini tuh kan Proses akhir ya Karena Masa udah Take 2 kali Tinggal ngumpul Ke slot itu aja Harus gagal Disitu gitu Harus berhenti Dan nyerah Disitu Enggak selagi Belum 12.00 11.59 Pun tak jabani Tak tungguin gitu Karena kan Mahasiswa juga Ya menurut saya Kalau untuk Ukuran semester ini Siapa sih yang tidur Di bawah jam 12 Gitu ya Kayak Anggap udah kayak Gak level gitu Tidur jam segitu Udah gak biasa Jam tidurnya Itu masih selit Menurut kita Ya udah Kalau bisa Ngerecokin Pak Wira dulu Gitu ya Kenapa enggak Kenapa enggak Gitu Oke Nah untuk Yuda sendiri Sama rekan Yuda Yang tadi disebut Panca ya Panca sama Putri Itu kalian ngerasa Tertekan gak sih Karena Istilahnya dikejar Kan ya Kalau udah dikerja Deadline untuk edit video Dan segala macemnya Untuk merasa tertekan Tidak sebenarnya Enggak ada Nyantui 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 Emang Dibawa gini aja Flow aja Kayak gimana Nanti Kita tetap Berusaha Buat Bisa Untuk Ngelakuinnya Walaupun kayak gimana Aja caranya Harus bisa Itu hebatnya Saya melitim Oke Itulah Baiknya Kerjasama tim kalian Sampai akhirnya Membuahkan hasil Oke Itu menarik sekali Perjalanan kalian Dan juga inovasi Yang sudah kalian buat Mungkin Pertanyaan saya berikutnya Ini adalah Terkait dengan Kalian kan sebagai Seorang mahasiswa Kan tidak semua Mahasiswa di luar sana Ya sahabat undik saya Menyaksikan tayangan ini Mungkin Yang Apa ya Percaya diri mungkin Atau punya Keberanian Untuk mulai ikut Serta dalam lomba Kalau dari anik sendiri Apakah memang Sudah terbiasa Untuk ikut-ikut lomba Semacam ini Sebelumnya punya pengalaman Dan Apa sebenarnya Pentingnya Sebagai seorang mahasiswa Untuk aktif Terlibat Dalam Ajang-ajang Perlombaan di luar sana Kenapa gak fokus Kuliah aja Mungkin ada yang berpikiran Kayak gitu juga Jadi mungkin Banyak yang Memang mahasiswa Dan teman-teman Juga banyak Yang bilang Aduh Setelah balinya Dia pemilu gitu-gitu Kuliah aja Fokusin Jadi Sebenarnya Untuk pertanyaan pertama Ini Untuk lomba Ini bukan lomba Pertama Yang aku ikutin Mungkin Yuda juga Dan teman-teman Satu tim juga Ini bukan lomba Yang pertama Cuma Memang ini Pencapaian tertinggi juga Tapi ini pencapaian tertinggi Juara tiga Di lomba nasional Sebelum-sebelumnya Pernah ikut lomba Ya lomba yang kecil-kecil Di DS DS Jadi Waktu itu lomba debat Jadi dari situlah muncul Kepercayaan diri Untuk ngomong Dan untuk present Suatu produk Yang memang Itu produk buatan kita Nah Menurut saya Mungkin Bagi mahasiswa Yang nonton ini Mungkin Yang masih berpikiran Kalau Kuliah aja Gak usah ikut lomba Gak usah ikut organisasi Mungkin ya Kalau untuk Lomba Aku Rekomendasiin Setidaknya Kalian coba Mengikutinya sekali Gitu Kalau memang Merasa gak kuat Mentalnya Karena kan gak bisa Merasain juga Itu Balik lagi ke kalian Mau kayak gimana lagi Tapi Sejauh Pengalaman aku sih Nanti Pastinya Kalian bakal Ketagihan sih Gitu lomba Karena geregetan Sebenarnya Aku kurangnya dimana sih Biasanya kayak gitu Jadi Hal-hal yang bakal Kalian dapet Selain Juara Kalian pasti Akan ada sesuatu Di dalam diri kalian Begitu Entah itu percaya diri Kemampuan public speaking Yang terasah Segitunya gitu Jadi kayak Tanpa kalian setadari Kalian ngomongnya Mungkin Dari yang kalian berpikir Dulu mau ngomong apa Sekarang udah langsung Ceplos-ceplos aja gitu Dan lebih Meyakinin Orang juga Bagaimana untuk Percaya sama Kalian Itu kan skill yang Dibutuhin banget ya Di dunia pekerjaan Karena Komunikasi Komunikasi itu Kayak skill Abad 21 gitu ya Yang harus dimiliki Oleh Mahasiswa Jadi aku Rekomen banget Kalian bisa nyoba Mungkin bisa mempersiapkan LIDM tahun depan juga Oke Luar biasa Mungkin jadi anggota dulu Benar Jadi anggota dulu Oke Kalau Yudha sendiri Seperti apa? Kalau saya sih Sebenarnya Untuk lomba itu Sebenarnya Masih lomba-lomba yang kecil Yang saya Pernah ikuti Dan ini juga Memang dari Yang pertama kali Untuk lolos Sampai ke Bandung Jadi Yang memang Jadinya kayak Pengalaman gitu Pengalaman buat Saya untuk Bisa lebih baik lagi Dan saya Untuk saran gitu Untuk teman-teman Undi-undi kisah Mungkin ya Juga Dan mahasiswa yang lainnya Saran saya sih Kalau misalnya Untuk lomba Setidaknya kalian bisa Ikuti Lomba-lomba yang kecil Lebih dahulu Mungkin di dalam dulu ya Yang di dalam dulu mungkin Dari Kampus itu Lomba-lomba apa gitu Yang penting kita Tujuannya itu Sebenarnya Untuk mencari Bukan mencari juaranya Atau Prestasi Atau segalanya Tapi Untuk mencari pengalaman aja Sebenarnya Jadi pengalaman Dalam diri itu Sebenarnya Sangat penting gitu Untuk Nanti Kelaknya kita Udah keluar dari Kampus itu Kayak skill Komunikasi Dan yang lainnya Itu sangat dibutuhkan Di dunia kerja Dan dimanapun gitu Jadi Saran saya sih Ya Ikut kerja Untuk lomba gitu Apapun Dari yang kecil dulu Mungkin gitu Kalau misalnya Udah merasa Oh saya udah Meningkat nih skillnya gitu Baru bisa naik lagi gitu Nah gitu Iya Luar biasa Terakhir mungkin Harapan kalian Untuk inovasi Yang kalian buat Apakah ini nanti Mungkin akan dibuat Skalanya lebih Luas Dalam artian Disebarluaskan gitu ya Biar makin banyak Sekolah yang menggunakan Mungkin Itu harapan Yang pertama itu ya Harapan untuk inovasi kalian Dan harapan kalian Untuk mahasiswa Atau sahabat undiksa Yang di luar sana Agar mereka mau Termotivasi juga Untuk berani lah Ikut serta dalam Ajang-ajang Perlombaan Ataupun mengasas Soft skill mereka Silahkan anik dulu Baik Yang pertama Harapannya untuk inovasi Yang kita bawakan Di LIDM Pastinya semoga bisa Diperluaskan Sebarannya Biar bisa dipakai Di semua SMK Kalau bisa Itu yang pertama Dan yang kedua Mungkin untuk Mahasiswa Mahasiswa Di luar sana Bukan bermaksud Memburui juga ya Jadi Untuk Bisa mengasas Soft skill Pastinya kalian perlu Mengorbankan Sesuatu Dan keluar dari Zona nyaman kalian Nah Aku rekomendasiin Lomba Salah satu hal Yang bisa kalian lakuin Untuk mendapatkan Hal-hal di luar Perkuliahan Yang sedang kalian jalanin Jadi Bisa banget Kalau memang Kalian merasa Kuliah tuh Gitu-gitu aja Dan kurang challenging Menurut kalian Cobalah bisa ikut Lomba-lomba Gak cuma LIDM Mungkin ada banyak Banget lomba Di luar Di dalam kampus Yang bisa kalian ikutin Pastinya Apapun yang Kalian lakuin Itu pasti bakal Balik lagi Ke diri kalian sendiri Jadi kayak Nikmatin aja Proses dan hal-hal Yang udah Kalian putuskan Untuk ambil Oke Mungkin lebih bagus Nanti Itu akan muncul Menggunakan storyline Jadi untuk Itu harus memang Dikembangkan Terus Untuk Saran Untuk mahasiswa Yang mungkin masih Apa namanya ya Ragu gitu Mau ikut Lomba Atau gimana Mungkin dari Persiapan ini aja Sebenarnya dulu Mental 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 kita Kita siapin dulu Terus mungkin Dari saran saya yang tadi Juga Bukti dulu Hal-hal yang kecil Ya mungkin Lomba-lomba Yang di Sekolah Atau mungkin Lomba kecil Yang ada di Masyarakat Untuk Dapat nanti Meningkatkan Rasa percaya diri kita Yang penting Kita Kalau sudah Ikut Gas aja dulu Coba aja Terus Nanti Hasilnya gimana Nanti serahin aja Yang penting Kita dapat Pengalamannya Oke Luar biasa Terima kasih Banyak Yuda Terima kasih juga Anik Semoga apa yang Disampaikan tadi Oleh Anik Dan Yuda Ini adalah segelintir Mahasiswa Undiksa Di antara Banyaknya Mahasiswa Undiksa Yang juga sudah Mengharumkan Nama Undiksa Nggak hanya di Tingkar nasional Tapi juga di Internasional Dan pencapaian Mereka ini Seperti yang tadi Anik bilang Inilah pencapaian Tertinggi bagi Mereka ya Seteam Karena awalnya Coba-coba ikutan Ketagihan Sampai akhirnya Bisa ke Bandung Semoga dengan Tayangan ini Makin banyak lagi Sahabat Undiksa Yang termotivasi Dan terpacu Untuk mengasas Soft skill kalian Salah satunya Melalui ajang-ajang Perlombaan Karena nggak ada Salahnya untuk kalian Keluar dari zona nyaman Yang penting Tetap berproses Masalah hasil Biarkan nanti Tuhan dan Dewan juri Yang menentukan Jangan lupa Untuk yang belum subscribe Channel Youtube Universitas Pendidikan Ganesa Di subscribe dulu Jangan lupa Dinyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar kalian tidak Tertinggal info-info Menarik lainnya Dari kami Jika ada saran Masukan maupun pertanyaan Silahkan ditinggalkan Di kolom komentar Saya Junia Stiti Pamit undur diri Sampai jumpa Om Santi 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 Om Salam Harmoni Acara ini Diproduksi oleh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati